Intro Eksekusi terhadap Panji Gumilang menimbulkan kontrovisi besar di kalangan masyarakat Indonesia Terlebih kehadiran Presiden Joko Widodo di pemakaman tersebut hingga menjadi serotan dunia Presiden Jokowi hadir dengan penuh kehormatan di pemakaman pendiri pondok pesantren Al Zaitun yang baru saja dieksekusi di Pulau Nusa Kembangan Kehadiran beliau dalam momen ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah terhadap perkembangan pesantren dan penegakan hukum di Indonesia Ya, selama hidupnya Panji Gumilang dikenal sebagai sosok yang mempunyai peran besar dalam pendidikan agama Islam dan juga pengembangan pondok pesantren di Indonesia Melalui pondok pesantren yang didirikannya, Ribuan Santri telah belajar tentang ajaran Islam yang moderat dan berwawasan luas akan tetapi semakin lama Panji justru memanfaatkan pesantren sebagai tameng untuk menutupi semua kejahatannya Kehadiran Presiden Jokowi dalam pemakaman tersebut adalah merupakan penghormatan terakhir Kepadanya, walaupun Panji Gumilang adalah merupakan terpidana mati namun momen pemakamannya sangat tersebut mengandung kesedihan yang mendalam Karena Panji Gumilang mati dengan tragis lantaran dieksekusi di Pulau Nusa Kembangan Eksekusi mati ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat beberapa pihak berpendapat Bahwa eksekusi merupakan bentuk penegakan hukum yang keras sementara yang lain menganggapnya sebagai tindakan yang perlu diambil untuk memberantas kejahatan terberat seperti apa yang dilakukan oleh pemimpin dari pondok pesantren Al-Zaitun tersebut Presiden Jokowi telah lama mendukung kebijakan eksekusi mati bagi pelaku kejahatan berat bahkan kehadirannya di pemakaman ini untuk menyampaikan pesan bahwa pemerintahnya berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan Namun kehadirannya juga mengandung pesan bahwa pemerintah menghargai sedikit peran penting Panji Gumilang dalam pendidikan agama di Indonesia Di awal-awal kepemimpinannya di tengah perdebatan yang terus berlanjut tentang kebijakan eksekusi mati Pemakaman Panji Gumilang di pondok pesantren Al-Zaitun juga menjadi ajang refleksi bagi masyarakat Indonesia tentang nilai-nilai kemanusiaan keadilan perlindungan hak asasi manusia Diskusi ini mencerminkan kelagaman pandangan yang ada di masyarakat Indonesia Terkait dengan isu hukum dan kebijakan selama pemakaman Presiden Jokowi memberikan pidato singkat di mana beliau mengingatkan pentingnya kerukunan umat beragama dan peran penting pesantren dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kultural beliau juga menekankan bahwa pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan sistem peradilan dan menegakkan hukum dengan adil Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton